kemudian sekarang masyarakat dirusah hebat ada ketenempat sadis, benar-benar sadis sadis, benar-benar sadis Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Pak Jokowi Pak Lestia Sigi Video warga menangis tanaman jagung miliknya dibabat oleh PT. PN4 Bah Jambi viral di media sosial Video viral itu diunggah oleh akun Instagram terang garis bawah media Rabu tanggal 12 Oktober tahun 2022 Video tanaman jagung milik warga dibabat abis PT. PN4 tulis terang garis bawah media pada caption video unggahannya Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022 Dalam unggahan video itu memperlihatkan sejumlah karyawan PT. PN4 Bah Jambi sedang membabat tanaman jagung milik warga Tampak mereka berbaris berjalan sambil merusak dan membabat abis tanaman jagung dengan alat pembabat Sementara itu warga hanya bisa menyaksikan karena tidak bisa menahan aksi mereka Sejumlah anak sekolah anak dari para petani ikut menjerit atas perlakuan pihak PT. PN4 Bah Jambi Terdengar suara kemarahan jeritan dan tangisan Bahkan perekam video ini seorang ibu-ibu menangis terus sambil merekam suasana di lahan tempat tanaman jagung mereka dihancurkan Pusir penjajah Pusir penjajah teriak ibu-ibu Di mana keadilan ini Pak Jokowi jerit ibu-ibu memanggil nama Presiden Jokowi Untuk diketahui aksi pembabatan tanaman jagung milik warga ini terjadi di Desa Mariah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Simalumun Sumatera Utara Selasa tanggal 11 Oktober tahun 2022 Menurut warga lahan yang mereka tanami jagung adalah miliknya Bukan milik PT. PN4 Lahan itu milik 147 KK yang tinggal di sana Hingga kini belum ada klarifikasi dari pihak PT. PN4